Halo guys, saya lagi apel nih, nah kita siapkan bunga, sama jangan lupa buat calonnya pulang, martabat Corek Om, saya pakai Inggris Apakah anda pernah mengalami hal ini? Oh tentu tidak, karena ini cuma ngarang saja, tapi bisa jadi kalau kamu tidak memperhatikan video ini sampai akhir Kita akan belajar bagaimana cara untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris Nih, contoh ya, dia udah belajar bahasa Inggris nih Good afternoon, my name is Let's Play D, I am your doctor, bye friends Yeah, 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 yeah Masih bersama Tugas Enteng Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika tugas Enteng upload video Hi students, how are you today? Fine? I'm fine too, thank you Okay, today we are going to learn about introduction Kita akan belajar bagaimana untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris So, you must be have this material in SMP or MTS, right? Kamu pasti pernah dapat materi ini di SMP MTS Okay, introduction is an expression of introduction to not one's identity We need to introduce ourselves to a clearer communication process with what we talk about we are talking about and other conditions Intinya bahwa introduction itu ya perkenalan identitas Kamu bertanya, menjawab identitas orang Ya, nama, hobi, tanggal lahir, status, ya gitu Jadi ada dua jenis introduction Formal introduction is used when you introduce yourself in a formal room Ya, jadi formal introduction itu digunakan di resmi ya Perkenalan resmi Jadi ketika kamu di kelas, di kelas ya Atau di tempat kerja, itu menggunakan formal introduction Bedanya apa? Ya, nanti ya Ada informal introduction Ya, perkenalan yang tidak resmi Ya, di mana kamu Situasinya adalah Ketemu teman ya Ketemu teman, ketemu orang yang Usianya sama ya Sepantaran ya Someone at about that same age with you Nah, ini Atau non-formal situation Dengan keluarga misalnya, ya Atau di acara-acara yang tidak resmi Kemudian Ini perbedaannya, ya Ada formal Contohnya adalah Ini Di situasi formal, situasi resmi, ya Contohnya Good morning, my name is Benny Please allow me to introduce myself May I introduce myself? My name is Kasi Would you mind if I introduce myself? My name is Kasi Let me introduce myself I would like to introduce myself My name is Kasi Nah, contohnya gitu Duh, formal ya Misalnya kamu di kelas Suruh perkenalan ke depan Ya, pasti menggunakannya itu Good morning-nya bisa diganti dengan Apa namanya? Hari Waktunya ya Kalau siang, ya good afternoon Kalau malam, ya good evening Tapi jangan good night, ya Kalau good night itu mau bubuk Jangan sampai salah Responsenya Yang menjawab nih Good morning How do you do? How do you do? Nice to meet you Oh, hello Nice to meet you I am Kasi My name is Kasi Ini responsenya Dalam keadaan resmi Kalau informal Informal itu yang tidak resmi, ya Biasanya sapaannya itu bukan good morning Tapi, hello atau hi Hello, I am Kasi Nice to meet you Ini sama temen Ketemu sama temen, ya Sepantaran, temen baru, gitu Tapi di luar kelas Ya, di Ketemu di Selasar, misalnya Kenalan, ya Hello, I am Kasi Nice to meet you Kemudian di jawab Hi, I am Benny Nice to meet you, too Nah, gitu Kalau di dalam kelas disuruh gurunya untuk perkenalan Ya, menggunakannya yang formal Good morning, my name is Benny Ya Ada situasi pembelajaran, gitu maksudnya Tapi, kalau di dalam kelas Situasi bebas, itu pakai informal Tidak masalah, ya Karena dengan temen, ya Dengan sepantaran Tapi, kalau dengan yang lebih tua Menggunakannya formal Ya, kalau seperti bahasa Jawa itu, loh Ada ngoko, ya Dengan sepantaran Ada kromo Ya, dengan yang lebih tinggi Atau Kromo inggil, gitu ya Dalam Bahasa, ya Seperti itu ada Formal Informal Contoh lainnya I am Kasi Nice to meet you Hi, itu kan Excuse me, I am Kasi What's yours? Hi, what's your name? Nah, gitu Ini semuanya bisa dibaca Oke Jadi, sampai sini ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Silahkan isi kolom komentar, ya Kamu tanya apa Nanti Saya jawab Nah, kemudian Bagaimana cara kita Untuk membuat sebuah perkenalan yang baik? How to create a good introduction? Pertama, kita punya opening Opening itu terkait dengan kondisinya Formal atau informal Kalau formal, berarti kamu gunakan Good morning Good afternoon Good evening Good day Tapi jangan good night, ya Good night itu mau bubuk Ya, good night Enggak, ya Oke, informal greeting Contohnya adalah Hello, hi Karena ketemu dengan orang sepantaran Ya, same age Punya usia yang sama Lebih muda, ya Hello My name is Beth Zubaydi Ya, oke Next Next part is main idea Ini bagian di mana Paling penting Yaitu memperkenalkan Namamu Contohnya ya Namamu Panggilanmu apa Tempat lahirmu mana Usiamu berapa Alamatnya di mana Statusnya apa Misalnya sebagai Teacher Or students Or Koyuk Fan Hobi Ya, hobi Contohnya apa Hobimu ya Tidur-tidur kok hobi Hobi itu yang menghasilkan ya Misalnya Hobinya adalah Panjualan Ya, hobinya yang mantap Family background Punya keluarga yang seperti apa Misalnya Punya dua kakak Punya satu adik Adik ketemu gede Dan sebagainya Oh, terakhir adalah Closing Closing adalah Penutup Biasanya diisi dengan Nice to see you Nice to meet you Nah, gitu ya Kalau ada pertanyaan Comment ya Silahkan Example Contoh Siapa ini orang ini Kayak kenal ya That's me ya Itu saya Oke Contohnya ini Saya tulis perkenalan saya Singkat ya Let me introduce myself My name is Ubed Ubaidi And you can call me Mr. Ubed Nah, ini yang pertama Memperkenalkan nama Dengan sampai kamu perkenalan Tapi namanya Tidak diperkenalkan ya Atau Perkenalan tapi Nanti temannya Manggilnya nama Bapak E Sering ya Gitu ya Wih Surosor Sebulan E Surosor Ya, nama Nama panggilan ya Kalau perlu Kalau tidak Ya tidak apa-apa Tidak usah nama panggilan Juga gak apa-apa Terus posisinya ya I am your English teacher Terus ini apa Tempat Tanggan Lahir I was born in I was born in Pekalungan 25th November 1990 Jadi usia saya 30 tahun ya Masih muda Ya, masih muda Sedang muda nih ya Sedang muda Kemudian ini apa I live in Duzun 1 Lewafini Jomal Pemanang Ini tempat Tinggal Ya, nanti kayak kamu Isi dengan tempat tinggalmu Ya, my hobby is Or drawing sketch And writing article Hobi saya adalah Menggambar Saya punya channel lain Namanya Ngilustrasi ya Silahkan dicari di Youtube Itu gambaran-gambaran saya And writing article Menulis artikelnya Punya website Namanya www.zuba.id Nah, itu tulisan-tulisan saya I have happy family A wife and a little daughter Saya punya keluarga yang bahagia Seorang istri Dan seorang anak perempuan Ya, tapi gak akan saya kenalin Sama kamu Masih 3 tahun You can reach me on phone 0857-479-42011 Ya, kamu bisa Telepon saya Menggunakan WA saya Di nomor itu Nah, it's to meet you Terakhir Jadi Itu ya Perkenalan singkatnya Nah, ini tugasmu sekarang Tugasmu adalah Membuat sebuah Perkenalan Membuat sebuah perkenalan Dikasih foto Kayak punya saya ini ya Dikasih foto Nah, kamu cukup mengganti Yang saya garisbawahi Kamu ganti dengan datamu sendiri Nah, nanti Di e-learning Masukkan Ini Diketik aja Kemudian fotonya Dilampirkan Sebagai lampiran Fotomu Foto bebas Gak masalah ya Yang penting saya tahu Bagaimana wajah Ganteng atau wajah Cantikmu itu Any question? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada Saya ulangi ya tadi Introduction Itu ada Dua macam Yaitu formal Informal Formal itu di situasi resmi Informal Kalau ketemu teman Sepantar Dan tidak dalam Kondisi resmi Kalau teman sepantar Tapi dalam hubungan Perkantoran Ya, kantor Ya, gunakan formal Jadi harus bisa memilih Ini ekspresi-ekspresinya Contohnya Ya, sebenarnya banyak yang lainnya Tapi ini saya coblekkan Yang kira-kira Biasa dipakai Kemudian ada Membuat Introduction Yang bagus Ada opening Ya, siapaan Good morning Good afternoon Informal Informalnya Hi, hello Kemudian ada main idea Yang ingin kamu perkenalkan Apa saja Terus closing Ya, biasanya Nice to see you Nice to meet you Atau Ini closing itu Mau meninggalkan Percakapan itu Contohnya Seperti ini Nah, silakan Tugasmu Bisa di Dicatat Di buku Terus dikasih foto Terus di foto Bisa Atau dicatat langsung Di alernik Fotonya kasih lampiran Juga Boleh Yang penting Enak-enaknya Kamu saja Yang penting Saya bisa Untuk Menilai Oke, that's all for today Terima kasih Banyak Ya Oke Ya, have a nice day